7 pedang 3 ruyung jelit 16. Benar juga, Siu Su juga yakin Bu Yung Syok Sing pasti tidak mau pergi lebih dulu, disangkanya yang kabur itu ialah Toan Bok Hong Ching. Kalau Bu Yung Syok Sing masih tinggal di sini, ia pikir untuk apa kudiam juga di sini? Karena pikiran itu, serem tak ia pun mengejar ke sana. 8. Maka yang tertinggal di situ sekarang hanya Toan Bok Hong Ching dan Siu Kling berdua saja. Karena mereka juga tidak mau bersuara, dengan sendirinya mereka tidak tahu siapa pihak lain. 9. Pikir Siu Kling, Bu Yung Syok Sing tidak mungkin kabur lebih dulu, yang pergi itu tentu Toan Bok Hong Ching, dia bermaksud memancing pergi Bu Yung Syok Sing, siapa tahu Bu Yung Syok Sing justru sengaja tinggal di sini sampai semuanya pergi lebih dulu, sebaliknya Toan Bok Hong Ching juga lagi berpikir sama, disangkanya Siu Kling yang pergi dulu dan disusul oleh Siu Su. 10. Meski mereka bertiga terhitung orang cerdik, tapi mereka tetap tidak dapat menyelami perasaan kaum wanita yang menjelimet, dan sekali salah duga, semuanya menjadi kacau balau. Jadi baik Toan Bok Hong Ching maupun Siu Kling sama mengira pihak lain adalah Bu Yung Syok Sing. Tadi Toan Bok Hong Ching mendengar pujian Maobun Ki terhadap Seng Su Chi, sudah timbul maksudnya akan menguji kehebatan Kung Fu Bu Yung Syok Sing, sekarang tanpa ragu lagi ia lantas mendahului menyerang. Siu Kling juga berpikir setelah Siu Su pergi, biarlah ku tahan Bu Yung Syok Sing di sini. Maka ia menangkis serangan lawan dan balas menyerang. Kedua orang sama tidak menggunakan Kung Fu Perguruan sendiri melainkan saling labrak dengan bungkam, setelah belasan jurus, mendadak Siu Kling menubruk maju, secara beruntun tangan yang satu menjotos muka lawan, menyusul kepalan yang lain terus menghantam dada, inilah serangan berantai Bu Tong Pai yang lihai. Akhirnya tanpa terasa Siu Kling mengeluarkan juga Kung Fu Perguruan sendiri. Dengan sendirinya Toan Bok Hong Ching kenal Kung Fu Orang, cepat ia melompat mundur sambil berteriak, Siu Kling tentu saja Siu Kling juga kaget dan menahan daya pukulannya, serunya dengan sangsi, Eng titik engkau Toan Bok Heng Toan Bok Hong Ching mengentak kaki dan menggurutu, wah celaka. Kita salah sangka semua cepat Siu Kling melompat ke atas pagar tembok, namun suasana malam sunyi senyap, bayangan Siu Su dan Bu Yung Syok Sing sudah tidak kelihatan lagi. Wah, bila mana Siu Su menyangka Bu Yung Syok Sing yang ikut pergi bersama dia itu ialah salah seorang di antara kita, akibatnya sungguh sukar dibayangkan, gumam Siu Kling. Kejar seru Toan Bok Hong Ching. Mungkin tidak dapat menyusulnya lagi, Siu Kling menggeleng. Tidak dapat menyusulnya juga harus dicoba, seru Heng Ching. Segera mereka memburu ke jurusan sana titik. Sementara itu, dalam waktu singkat saja Siu Su sudah dapat menyusul bayangan orang. Di depan, ia yakin yang disusulnya pasti Toan Bok Hong Ching, maka ia lantas berseru, tunggu sebentar, Toan Bok Heng tentu saja Bu Yung Syok Sing bergirang demi mengenali suara Siu Su, namun dia tidak memperlihatkan sesuatu tanda dan berhenti. Begitu sampai di depan orang, dengan tertawa Siu Su berkata pula, untung tadi cuma ada empat mayat hidup, kalau tidak, bisa tambah membingungkan orang. Toan Bok Heng, Bu Yung Syok Sing itu sungguh perempuan luar biasa, hanya sayang berwajah buruk, kalau tidak tentu jadilah dia nona serba lengkap dan sukar dicari bandingannya, sama sekali tak terpikir olehnya bahwa orang yang jalan berendeng dengan dia justru adalah Bu Yung Syok Sing yang berwajah buruk. Sembari bicara mereka berlari lagi setian jauhnya ke depan, mendadak Bu Yung Syok Sing memutar ke samping. Selagi Siu Su hendak tanya apa kehendak orang, mendadak pergelangan tangan sendiri telah kena dicengkram. Sama sekali tak terpikir olehnya gerak memutar Bu Yung Syok Sing itu hanya untuk membelokan perhatian Siu Su dan ternyata anak muda itu dapat ditipunya. Keruan Siu Su kaget, hei, siapa kau dengan mencengkram uratna di pergelangan tangan Siu Su, cepat Bu Yung Syok Sing menambahi lagi tutukan pada kiktihiat di bagian kedua lengannya sehingga tangan Siu Su tidak dapat bergerak lagi, tapi kaki tetap dapat berjalan. Sembari tetap berlari dan tetap menarik tangan Siu Su, Bu Yung Syok Sing lantas menjengek, hektomekar, kau tanya siapa aku? Inilah Bu Yung Syok Sing yang berwajah buruk seketika Siu Su melenggong dan tidak sanggup bicara lagi. Tapi apa daya, kedua lengan terasa kaku, tanpa kuasa ia ikut lari terseret. Tentu saja ia gugup, cemas dan juga menyesal, sejenak kemudian ia coba berkata, Nona Bu Yung, kau tahu antara lelaki dan perempuan ada pembatasannya, caramu memegang tanganku ini bukankah kurang sopan hektometer, jika kau ingin ku lepaskan tanganmu, boleh juga ku tutup hiatu pingsanmu, boleh kau pilih, Siu Su terkesiap, saat ini dia masih ada harapan dapat membebaskan diri, jika tertutup pingsan, nasibnya tentu celaka. Terpaksa ia diam saja. Betapapun aku juga tidak dapat memanggul dirimu, maka kakimu harus lebih giat sedikit, ujar Bu Yung Syok Sing. Siu Su menyesali dirinya yang ceroboh sehingga tertipu seorang perempuan. Selang sejenak, kembali ia bertanya lagi, Nona Bu Yung, sesungguhnya hendak kau bawa ku kemana? Ketempat keurungmu atau mencari Nona Maokau tahu semuaiku berada di mana tergerak hati Siu Su, jawabnya, meski sekarang tidak ku ketahui, tapi bila ku cari pasti dapat ku temukan dia. Ia pikir toh dirinya memang ingin mencari Maokau, maka sekalian dapat mencari Maobun Ki. Tentu Bu Yung Syok Sing tak dapat menutup pingsan padanya, sepanjang jalan juga tidak mungkin selalu menggandeng tangannya, asalkan pegangannya mengendur sedikit. Segera ada kesempatan baginya untuk meloloskan diri. Baik, ku percaya kepadamu, lekas kita mencari semuaiku, kata Bu Yung Syok Sing. Tapi awas, jikakah sengaja men gila, nanti biar kau tahu betapa wajahku yang jelek ini tidak lebih jahat daripada tanganku, diam-diam Siu Sumembatin, sungguh konyol. Tanpa sengaja aku mengatakan mukanya buruk, selama hidupku ini pasti akan dibencinya habis duaan. Tampaknya sebelum dapat ku lepaskan diri sedikit banyak pasti akan tersiksa olehnya, belum habis ia berpikir, terdengar Bu Yung Syok Sing mendengus lagi, awas, jangan sekali-kali berusaha melarikan diri. Dengan susah payah baru dapat ku tawam dirimu, mana dapat ku lepaskanmu begitu saja. Waktu tidur akan ku tutup hiat su tidurmu, dalam keadaan sadar akan ku cengkeram urat nadimu, bila berani main gila bisa ku potong sebelah kakimu, lalu ku buatkan kaki palsu bagimu. Toh aku ini perempuan buruk, apapun dapat ku lakukan, aku juga tidak pantang pembatasan antara lelaki dan perempuan segala. Wah, celaka kembali siusu mengeluh. Ayo, kejurusan mana? Lekas jalan bentak Bu Yung Syok Sing. Siusu memandang kegelapan malam sana, di mana maokau berada mana dia tahu. Apa daya? Terpaksa pasrah nasib dan melangkah maju ke depan. Sejak pertemuan besar para kesatria yang berakhir dengan menghebohkan itu, dunia persilatan daerah Kang Lam menjadi lebih sepi daripada biasanya. Namun diam-diam orang bulim juga merasa heran, sebab para peran pokok dalam pertemuan besar itu kemudian lantas tidak diketahui jejaknya. Bukan cuma maokau saja yang tiada kabar. Beritanya, sampai ongit peng, cupek ih, hoasan gin ho dan sebagainya juga tidak siketawi kemana perginya. Lebih-lebih siung kongcu yang misterius itu, bayangannya saja tidak kelihatan. Tapi di dunia kangau lantas tersiar pula semacam berita. Katanya lengco amaokau tidak rela sarangnya di obrak-abrik orang, diam-diam ia sedang memupuk kekuatan untuk bangkit kembali, bahkan pengaruhnya terlebih besar dan lebih misterius daripada dulu titik. Walaupun desas-desus itu sangat santer, namun jejak lengco amaokau tetap tak diketahui. Menjelang musim panas, gumpalan awan memenuhi langit, malam tambah gelap, terkadang berkumandang gemuruh buntur melempen, angin meniup membawa hawa kelembaban, suatu tanda hujan badai selekasnya akan turun. Di tengah antara kota Tanyang dan Tinkang, di sawah ladang tepi jalan raya berdiri sebuah suteng atau rumah pemujaan leluhur yang sudah bobrok, dalam kegelapan malam rumah berhala ini serupa seekor binatang raksasa yang mendekam di tengah ladang. Bunyi serangga bagai paduan suara di tengah deru angin dan berkelebatnya cahaya kilat, tiba-tiba dari kejauhan muncul lima sosok bayangan melintasi sawah ladang dan menuju ke rumah berhala itu dengan cepat. Setiba di depan rumah berhala itu, dengan cerdik orang-orang itu mengawasi sekitarnya, setelah pasti tiada sesuatu tanda mencurigakan, barulah mereka menyelingap ke dalam suteng yang daun pintunya sudah rusak sebelah itu. Di halaman dalam rumput alang-alang hampir memenuhi halaman, ruangan tengah cukup megah, tapi juga sudah bobrok, cat merah samat terkupas, daun jendela juga terlepas, undak dua an batu juga tumbuh rumput liar sehingga semakin menambah keseraman suteng yang tak terawat ini. Dua orang yang berjalan di depan menaiki undak dua an batu dan mendorong pintu ruang tengah dengan pelahan, terdengar suara keriut, daun pintu terpentang dengan mudah, segera debu berhamburan dari atas. Cepat orang-orang itu menyurut mundur, setelah debu rontok habis barulah mereka masuk ke situ. Seorang di antaranya merapatkan lagi daun pintu dan kembali menimbulkan rontoknya debu. Sekonyong-konyong cahaya api berkelebat, obor telah dinyalakan. Di bawah cahaya api kelihatan galagasi memenuhi ruangan, debu bertimbun di mana dua, kecuali altar sembahyang yang masih agak utuh, baik patung maupun meja sembahyang sudah sama rusak dan runtuh, jelas tempat ini sudah lama sekali tidak dirawat. Bahkan patung apa yang dipuja di sini sudah tidak dikenal lagi. Orang yang menyalakan obor itu adalah seorang pemuda jangkung berbaju ringkas, baru saja dia tersenyum, segera ia menggerakkan kepalanya memberi isyarat kepada temannya. Teman yang diberi isyarat juga seorang pemuda cakap berdandan ringkas, segera ia melompat ke atas altar, dengan hati-hati sekali ia gunakan dua jari untuk memegang pundak salah sebuah patung, Diam-diam ia mengerahkan tenaga untuk memutarkan. Maka terdengarlah suara keriat-keriut. Sejenak kemudian, di bawah altar lantas muncul sebuah lubang sebesar dua-tiga kaki bulatan tengahnya. Pemuda jangkung tadi memberi tanda kepada tiga orang temannya yang lain sambil mendesis, ikut kemari dengan membawa obor segera ia mendahului melompat ke dalam lubang. Ketiga orang itu, yang satu lelaki bermuka hitam dan bercambang, seorang lagi setengah baya bermuka putih dan berjenggot jarang, orang ketiga adalah lelaki pendek kecil tapi kelihatan tangkas. Mereka saling pandang sekejap, tanpa bersuara mereka lantas ikut melompat ke dalam lubang itu dengan wajah prihatin, hal ini menandakan hati mereka agak tegang. Si pemuda cakap cepat menarik jarinya yang memutar patung, lalu menyelingap juga ke dalam lubang dan patung itu segera bergeser kembali kepada posisi semula, segera juga lubang di bawah altar lantas merapat kembali. Setiba di dalam lubang bawah tanah, ia mengangguk pelahan terhadap si pemuda jangkung sebagai tanda semuanya sudah beres. Pemuda jangkung juga mengangguk sebagai tanda tau, lalu melangkah ke depan. Di bawah cahaya obor kelima orang terus menyusuri sebuah lorong sempit, tercium bawa pek lembab yang menusuk hidung, suasana seram. Kedua pemuda yang berjalan di depan seperti cukup apal terhadap lorong bawah tanah ini, mereka tidak pernah berhenti. Setelah memblok dua-tiga kali, sekonyong dua angin dingin menyambar tiba dan api obor mendadak padam. Suasana menjadi gelap bulita, seram seperti di neraka. Dalam kegelapan mendadak berkumandang orang mementak dengan suara tertahan, sunlui kengcip, guntur musim semi mengejutkan ular. Segera kedua pemuda yang berjalan di depan menjawab, lengkau ting siau, naga sakti naik ke langit, dalam kegelapan seorang mendengus, cepat pemuda jangkung itu memberi hormat. Tecu Tipeng dan Aoyang Bing telah mengundang datang Wiim Semkiat dan mohon berjumpa dengan In Su, guru berbudi. Kiranya kedua pemuda ini adalah murid Maokau, yaitu dua murid utama ke-10 Ciokut Sucia, Toat Beng Sucia, Duta Permut Nyawa, Tipeng dan Gintu Sucia, Duta Golok Perak, Aoyang Bing. Selesai mereka bicara, lorong bawah tanah itu mendadak terang-benderang suara orang tadi lantas berkumandang lagi dari balik tabir yang terpasang di sebelah kiri lorong. Masuk dengan hormati Peng dan Aoyang Bing mengiakan, mereka membawa Wiim Semkiat atau tiga jagoan dari Wiim, masuk ke balik tabir sana. Di dalam adalah sebuah ruang rahasia seluas 4 meter persegi, sebuah meja sembah yang terletak di tengah dengan dua batang lilin sebesar lengan anak kecil, di bawah cahaya lilin yang cukup terang tertampak di atas meja sembah yang tertaruh sebuah tempayan tembaga, di depan meja sembah yang ada sebuah kursi berlapis kulit harimau, disitulah berduduk seorang tua jangkung dengan tulang pipi menonjol, metal besar dan hidung seperti paru elang. Dia inilah lengcoa Maokau, si ular sakti yang baru saja mengalami musibah, rumah hancur, usaha bangkrut, parah mengikut sama meninggalkannya pula, lalu sudah sekian lama ia sendiri pun menghilang. Maokau sekarang kelihatan lesu, agak kurus, kerut mukanya tambah nyata, lagak kering masa lalu sudah lenyap, hanya sorot matanya yang tajam itu belum lagi berkurang. Ia pandang Wiim Semkiat dengan tajam tanpa berkedip. Tipeng dan Awiyang Bing melangkah maju dan memberi hormat sambil melapor, Tecu berdua telah melaksanakan tugas ke utara dan selatan sungai besar, Tiangkang, untuk menghimpun para pahlawan, kini mendapatkan kesanggupan Wiim Semkiat yang mau membantu, maka Tecu khusus mengantarnya kemari untuk menemui In Su, habis melapor, Tipeng berdua lantas berbangkit dan melangkah mundur serta memperkenalkan Wiim Semkiat satu persatu. Rupanya lelaki bermuka hitam dan bercambang itu adalah kepala Wiim Semkiat, Ti Chiang Utibun, si telapak besi sakti. Lelaki setengah baya bermuka putih adalah jago kedua Chiok Bin Boan Keantong Hong, si hakim bermuka kemala, dan lelaki pendek kecil tapi tangkas itu adalah pangkin berjuluk Lui Tian Kiam, si pedang guntur dan kilat. Ketiga orang sama mempunyai kungfu yang khas, mereka terkenal sebagai tokoh hartawan di sekitar daratan dan perairan Wiang. Selama ini Maokau belum kenal ketiga tokoh ini, cuma nama Wiim Semkiat sudah sering didengarnya sebelum ini, walaupun belum diketahui dengan jelas berapa bobot ketiga orang tamu ini, namun orang bermaksud baik hendak membantunya, dengan tersenyum ia lantas membungkuk tubuh sebagai tanda hormat dan mengapa, kalian bertiga ingin membantu, dengan sendirinya ku terima dengan senang hati. Cuma urusan ini bukan tugas ringan, malahan sangat berbahaya, untuk ini hendaknya ketiga saudara menimbang secara masak, sebagai kepala ketiga jago Wiang itu. Uti pun lantas menjawab, nama kebesaran Mautuako sudah lama tersiar luas, bahwa hari ini kami dapat sekedar mengabdikan diri sungguh suatu kehormatan bagi kami. Maka apapun yang harus kami laksanakan tidak nanti kami tolak, terkilas senyuman puas pada sorot Metema Okau, ia mengucapkan terima kasih, lalu dikeluarkannya tiga bentuk mainan kecil yang indah dan diberikan kepada ketiga orang itu, katanya, sedikit tanda metu ini sekedar tanda hormat dariku, bila mana kelak berhasil memulihkan kejayaan masa lalu, tentu mau kau akan memberi tanda terima kasih yang pantas, Wiim Samkiat saling pandang sekejap, lalu menerima hadiah itu dan mengucapkan terima kasih. Habis itu mendadak Maokau bicara lagi dengan serius, bahwa terpaksa orang Shimao mengasingkan diri di sini untuk memupuk kekuatan, sebelum pekerjaan dimulai, segala sesuatu harus dirahasiakan. Untuk ini ku kira kalian bertiga dapat memaklumi kesukaranku, sebab itulah sampai di sini Maokau berdehem dan melirik sekejap tempayan yang terletak di atas meja dan tidak meneruskan ucapannya. Wiim Samkiat saling pandang sekejap, lalu Utibun berkata dengan suara lantang, apapun juga kami patuh kepada perintah To'ako, begitu dia berucap demikian, Gintu Suciao yang bingang berdiri di samping segera melolos sebilah golok perak yang berkemilau dan diserahkan kepada Utibun. Dengan khidmat Utibun menerima golok perak itu, bersama Chia Tonghang dan Pangkin mereka lantas maju ke depan meja sembayang, sekilas mereka melirik tempayan tembaga itu, terlihat isinya adalah harak darah, di dalam tempayan terdapat berpuluh potong ujung jari kecil. Berubah juga air muka mereka bertiga, Utibun memandang sekejap wajah Maokau yang dingin itu, akhirnya dia mengertak gigi dan angkat golok perak lalu seret, jari kecil tangan kiri sendiri dipotongnya hingga putus dan jatuh ke dalam tempayan. Berturut dua Chia Tonghang dan Pangkin bergiliran menerima golok perak itu dan masing-masing. Juga memotong ujung jari kelingking sendiri. Muka mereka sama berubah pucat. Sebaliknya arak darah dalam tempayan bertambah kental. Aoyang Bing lantas mengambil cangkir, dengan khidmat ia menceduk tiga cangkir arak darah, lalu disodorkan kepat Wiim Semkiat. Setelah menerima ketiga cangkir arak darah, Wiim Semkiat menyurut mundur ke hadapan Maokau, lalu berlutut berjajar, dengan khidmat mereka bersumpah, kami, Utibun, Chia Tonghang dan Pangkin, selanjutnya berjanji akan setia bekerja di bawah perintah Maotoako dan pasti takkan membocorkan segala sesuatu yang kami ketahui di sini, bila mana melanggar sumpah ini, biarlah kami binasa serupa jari ini, berbareng mereka lantas menenggak arak darah masing-masing. Air muka Maokau berubah cerah, ucapnya, silakan kalian bangun, mulai sekarang kalian adalah saudaraku sehidup semati, ada rejeki dirasakan bersama, ada kesukaran ditanggung bersama, bila aku belum habis ucapannya, sekonyong dua terdengar suara seorang berteriak dan berkumandang dari lorong sana, di mana beradanya Mao Tai Hiya Pair Muka Maokau berubah seketika, sorot matanya yang tajam menatap Tipeng, Aoyang Bing dan Wiim Semkiat, tanyanya, apakah waktu kalian masuk ke sini telah diketahui orang cepat Tipeng melapor, jejak tecu berlima waktu datang kemari sangat dirahasiakan, sebelumnya juga sudah kami periksa sekitar sini dan tidak terlihat bayangan seorang pun. Dari suara pendatang ini nadanya seperti belum titik belum habis perkataannya, terdengarlah suara langkah orang dari lorong sempit itu. Air Muka Maokau berubah pula, sekali mengayun tangan lilin dipadamkannya, namun dia tetap duduk tenang di tempatnya, sorot matanya yang tajam menatap tabir yang menutupi pintu tembus ke lorong itu dan siap tempur. Tipeng berlima serentak juga menyebar dan siap di berbagai pojok. Terdengar suara langkah orang semakin dekat, agaknya tidak cuma satu orang saja. Pelahan Maokau berbangkit dan siap melancarkan serangan. Didengarnya suara kaki mendadak berhenti di balik tabir, lalu suara lantang seorang bertanya, Maotai hiap suaranya berat, tapi jelas, menggetar anak telinga. Maokau menggeser ke samping tabir, telapak tangan siap di belakang tabis, lalu menjawab dengan suara pelahan, siapa? Suara di balik tabir menjawab, Kong Yew dari Kunlun Mohon bertemu kembali. Suaranya menggetar anak telinga dan seolah dua tersiar dari berbagai penjuru dan membuat Maokau ragu harus menyerang ke arah mana. Setelah berpikir, cepat Maokau melayang mundur, lilin dinyalakan pula, lalu duduk tenang lagi di kursinya, kemudian dia memberi tanda dan berkata, singkap tabir, silakan tamu masuk serentak. Tipeng dan awi yang bing memburu ke samping tabir dengan belati terhunus. Sekali sinar pisau berkelebat, dengan ujung belati mereka mengangkat kain tabir. Di bawah cahaya lilin tertampaklah di depan pintu berdiri seorang padri tinggi besar, berkasa warna kebuah dengan tangan memegang tas bi. Seorang lagi berbaju pendek dan berikat kepala hijau, memakai sepatu rumput, seorang lelaki setengah umur yang berdandan sebagai petani berdiri di samping si padri, sorot matanya tajam ke milau lagi menatap Maokau. Dengan pelahan Maokau berkata, aku inilah Maokau, ada keperluan apa kalian berkunjung kemari. Huasyo tinggi besar itu melirik kedua belati tipeng dan awi yang bing yang melintang di depan pintu itu, ucapnya, dari jauh aku berkunjung kemari, apakah kira begini biasanya mau tai hiap menerima tamu Maokau mendengus, caraku menerima tamu biasanya juga melihat apa maksud kedatangan kalian. Huasyo yang mengaku bergelar Kong Yew itu bergelak tertawa, ucapnya, jika ada maksud jahatku, sebelum datang kemari rasanya perlu, ku datangi dulu putra orang Huasyo itu, betul tidak? Mao Huasyo sering tak Maokau berbangkit dan menegur, sesungguhnya siapa kau dan mau apa orang beragama sudah melupakan asal-usulnya, kedatanganku ke sini memang ada sesuatu keperluan, pujar Kong Yew dengan tertawa. Urusan apa tanya Maokau? Selama hidupku ini tidak dapat berdiri berdampingan dengan putra Siu To itu kata Kong Yew. Sejenak Maokau melengat, setelah menatap tajam si Huasyo sekejap, mendadak ia tertawa dan berseru, silakan masuk serentak tipeng dan awi yang bing menarik kembali senjatanya. Kong Yew Huasyo dan lelaki petani itu lantas melangkah masuk. Maokau lagi kepegat dan tidak mempunyai tempat pantas untuk menerima tamu, diharap kalian suka maklum, ujar Maokau. Sesudah berhadapan dengan kedua tamunya, dengan prihatin ia menyambung lagi, sesungguhnya tempat seminggu orang Shimao ini sangat dirahasiakan dan ku yakin sangat sedikit diketahui orang entah kera bagaimana kalian mampu menemukan tempat ini, sungguh aku tidak mengerti, ya, aku memang tidak mempunyai kesaktian mencari tempatmu ini, kata Kong Yew Huasyo. Tapi, nah ini dia ia tuding petani itu dan menyambung. Tanpa bantuan Liang Sichu ini, betapapun tidak mungkin dapat kutemukan Maokau, Maokau memandang lelaki berdandan petani itu sekejap, serunya dengan tertawa, aha, barangkali anda inilah Liang Xiang Jin, Liang Tai Hiap yang termashur itu petani itu tersenyum, ah, mana berani ku terima sebutan Tai Hiap segala. Paling-paling lantaran setiap hari aku bergaul dengan orang dari berbagai lapisan masyarakat sehingga sumber beritaku jauh lebih cepat dan dapat dipercaya, memang sudah lama ku dengar pergaulan Liang Tai Hiap yang luas, metel, pelingamu tersebar di segenap pelosok, apapun mendengar, setelah bertemu sekarang, terbukti memang tidak bernama kosong. Sungguh harus disesalkan Oh Syed belum sempat mengajak Liang Tai Hiap ke sini untuk diperkenalkan padaku, kalau tidak tentu takkan terjadi salah paham seperti tadi, hendaklah maklum, memang sudah lama Maokau bermaksud merangkul Liang Xiang Jin, untuk bekerja sama, maka dia pernah menyuruh Pat Bin Ling Long Oh Chihui untuk membujuknya, sekarang dilihatnya Liang Xiang Jin datang sendiri, tentu saja ia sangat girang. Setelah beramah tamah sejenak, lalu Maokau bertanya, bahwa sudah sekian lama kuwasingkan diri di sini, entah ada petunjuk apakah atas kunjungan Tai Su berdua secara tiba-tiba ini Kong Ye U menyebut nama Buddha, lalu mengeluarkan sebuah sepatu kecil yang nyaman benang perak dan disodorkan kepada Maokau, katanya, apakah Maokau kenal pemilik barang ini Maokau memandangnya dengan bingung, jawabnya kemudian dengan menggeleng, maaf, mungkin metu, tua sehingga tidak ku kenal lagi barang ini, dengan tersenyum Kong Ye U menyodorkan sepatu kecil itu ke depan Liang Xiang Jin, tanyanya, apakah Liang Sichu mengenalnya wajah Liang Xiang Jin tampak khidmat, jawabnya, inilah barang tanda pengenal penolongku. Yang paling ku hormati, yaitu Bang Biao Sian Sing Lo Chiam Pua, sampai matipun tetap ku kenal benda ini, hati mau kau terkesiap, serunya, Bang Biao Sian Sing Kong Ye U mengerling dengan tersenyum, katanya, bila mana putri Anda berada di sini, tentu dia juga kenal asal lusul barang ini, Maokau merasa heran, Bang Biao Sian Sing suka berkelana menjelajahi jagad, beliau serupa naga sakti yang cuma terlihat ekornya dan tak tertampak kepalanya, hanya sekilas muncul lantas hilang lagi. Selama 20 tahun ini juga cuma muncul beberapa kali saja di depan umum, dari mana putri ku bisa mengenalnya? Ah, mungkin Taisu salah sangka titik belum habis ucapannya, sekonyong dua tabir pintu di sebelah kanan sana tersingkap, sesosok bayangan ramping melayang keluar, siapa lagi di akalau bukan Maobun Ki. Pakainya sekarang sudah berganti putih mulus, rambutnya tampak kusut, kelihatan kurus dan pucat, hanya kedua matanya kelihatan tambah besar. Ia memandang sekejap sepatu parak yang dipegang Kong Ye U Taisu, lalu berkata pelahan, memang betul, ku kenal barang tanda pengenal ini, dia bicara dengan kaku tanpa emosi, seperti sudah kehilangan gairah hidup. Tentu saja mau kau tambah heran, dari mana kau kenal barang ini tentu saja anak kenal, sebab sepatu parak mini ini adalah milik guruku, tutur Bun Ki. Wiim Sam Kiat memandang si Nona, terpesona kepada kecantikannya sehingga apa yang diucapkannya tidak diperhatikan oleh mereka. Namun keterangan Bun Ki telah mengejutkan Maokau, Liang Xiang Jin dan lain-lain. Dengan heran Liang Xiang Jin berseru, tak tersangka Nona Maokau adalah murid Ban Biao Xiang Sing. Siapa itu Ban Biao Xiang Sing? Siapa yang mengenalnya tukas Bun Ki dengan ketus? Liang Xiang Jin jadi melongot, dengan pandangan heran niatannya Kong Yew Tai Su. Kong Yew tertawa, tuturnya, pantas juga bila kalian sama heran oleh urusan ini, sebab kejadian ini sendiri memang peristiwa yang aneh dan mengejutkan, bahkan Nona Maokau kenal sepatu mini ini sebagai milik Tu Leong Xiang Chu, sebaliknya Liang Sichu cuma tahu barang ini adalah tanda pengenal, pribadi Ban Biao Xiang Sing, seluk-beluk urusan ini hanya aku saja yang tahu sedikit. Mohon Tai Su memberi penjelasan, kata Maokau. Orang Kang Oong sama tahu ilmu silat Tu Leong Xiang cuma harap tinggi dan sukar diukur, bahkan kepandainya merias muka cukup menandingi Seng Jiw Xiang Sing jaman dulu yang terkenal ahli menyamar, ya, hal ini memang cukup diketahui setiap orang Kang Oongkawakan, entah ada sangkut peraut apa antara dia dan Ban Biao Xiang Sing tanya Maokau. Kong Yew terbahak, soalnya justru Tu Leong Xiang Chu adalah Ban Biao Xiang Sing, dan Ban Biao Xiang Sing sama dengan Tu Leong Xiang Chu, semua orang sama melenggong. Pelahan Kong Yew menyambung pula, dahulu, setelah Tu Leong Xiang Chu mengasingkan diri dan menyimpan golok jagalnya, meski maksudnya ingin tirakat dan menyesali perbuatannya, namun dia tetap merasakan banyak kejadian di dunia Kang Oong yang tidak adil. Sebab itulah dia lantas menyaruh sebagai lelaki dan memakai nama Ban Biao Xiang Sing untuk menjelajahi Kang Oong lagi tukas Maokau. Tepat, Ma Oong Si Chu sungguh seorang yang cerdik, pujar Kong Yew dengan tertawa. Pantas tingkah laku Ban Biao Xiang Sing sedemikian misterius, mendadak muncul, tahu-tahu menghilang pula, entah datang dari mana, perginya juga tidak diketahui lagi jejaknya sehingga tiada seorang pun orang Kang Oong tahu asal usulnya, pujar Maokau dengan gegetun. Tiba-tiba tergerak pikirannya, katanya pula, rahasia dunia Kang Oong ini sejauh itu tiada seorang pun yang tahu, bahkan putriku yang menjadi muridnya juga tidak pernah diberitahu, tapi entah dari mana Tai Su malah mengetahuinya tidak boleh kukatakan, tidak boleh kukatakan, tiba-tiba Kong Yew menjawab dengan menyitir ucapan Buddha. Terpaksa Maokau ganti haluan dan bertanya, dan apa kehendak Tai Su dengan memperlihatkan sepatu perak mini ini bahwa Maosicu bermaksud membangun kembali pangkalanmu, untuk ini seharusnya ku beri bantuan seperlunya mengingat musuh yang kita hadapi adalah sama, jika Tai Su mempunyai niat demikian, sungguh Chai Hei merasa sangat berterima kasih, kata Maokau. Dengan tersenyum Kong Yew berkata pula, meskipu Leong Sian Chu tidak mendapatkan sesuatu pahala di dunia Kang Ou, tapi orang Kang Ou yang pernah ditolong oleh Ban Biao Sian Sing berjumlah tidak sedikit. Apabila Maosicu menggunakan sepatu perak ini sebagai tanda pengenal beliau untuk menghimpun para pahlawan, ku kira pekerjaan ini sangat bermanfaat. Bagi Maosicu, sebab itulah jauh-jauh ku datang kemari untuk mempersembahkan barang ini kepadamu, tentu Maosicu dapat mengerti maksudku ini, Maokau ada jasa apa sehingga mendapatkan dukungan Tai Su sebesar ini ucap Maokau. Meski di luar dia tetap tenang saja, tapi di dalam hati merasa girang sekali. Cuma, Kong Yew memandang Maokau dengan tersenyum, bila mana kelak Maosicu sudah berhasil bangkit kembali, hendaknya jangan lupa kepada diriku, tentu saja tapi, Potong Kong Yew, di dunia persilatan di negeri ini sejak dulu hingga sekarang selalu terbagi dalam beberapa wilayah kekuasaan masing-masing, di utara sungai besar ada ketua perserikatan Buleng, di daerah selatan juga ada pimpinan dunia persilatan, untuk ini ku kira Maosicu pasti juga maklum, tiba-tiba air muka Maokau berubah kelam, bicara kesana kemari, rupanya tujuan Taisu adalah ingin membagi wilayah kekuasaan denganku dengan tenang Kong Yew menjawab, bila mana kita gunakan tiangkang sebagai tapal batas, daerah selatan menjadi wilayah kekuasaan mau. Sicu dan utara sungai menjadi daerah pengaruhku, kita saling mendukung, bekerjasama, tentu akan saling menguntungkan, Maokau terdiam sejenak, mendadak ia tertawa keras dan berkata, tak tersangka Taisu ternyata mempunyai ambisi sebesar ini hendaknya Maosicu ingat, bersatu teguh, berpisah runtuh, bahkan besar untung ruginya, cuma di mana letak untungnya dan ruginya belum lagi ku katakan, sampai di sini si Hwasyu berhenti sejenak, lalu menyambung pelahan, dengan sepatu mini yang ku bawa ini dapat menghimpun para pahlawan, inilah keuntungan pertama, betul, memang menguntungkan, jengek mawokau. Kong Yew tersenyum, mendadak ia membalik tubuh secepat kilat, kedua tangan bekerja cepat, terdengar Tipeng dan Awuyang Bing menjerit kaget, tahu-tahu kedua belati mereka sudah berpindah ke tangan si Hwasyu. Hanya sekali membalik tubuh saja senjata dua orang sudah dirampasnya, betapa cepat dan jitu kera, turun tangannya sungguh sangat mengejutkan. Sambil siap tempur lebih lanjut Tipeng dan Awuyang Bing lantas melompat mundur dengan terkesiap. Serentak mawokau berbangkit dan membentak, apa maksud tindakan Taisu ini? Pelahan Kong Yew menaruh senjata rampasan di atas meja, lalu berkata pula dengan tersenyum, ku datang jauh dari kunlunsan, ku percaya kungfu sendiri tidak terlalu rendah, berdasarkan sedikit kemampuanku ini sudah cukup untuk memberi segala bantuan kepada mawoshichu, inilah keuntungan kedua bagimu, sesungguhnya siapa Kong Yewohyo ini? Jadikah dia bersekutu dengan mawokau? Di mana beradanya si Yusu, apa yang sedang dirancangnya dalam usahanya mencari musuh? Mawokau termenung sejenak sambil duduk kembali, lalu mengangguk, baik, ini pun dapat dianggap suatu keuntungan bagiku, Kong Yewohyo mengerling sekejap, lalu bicara pula, mawoshichu telah berusaha memupuk kekuatan, tujuanmu adalah membangkitkan kembali kejayaan masa lalu, tapi yang lebih utama adalah ingin menumpas bencana yang senantiasa mengancam dirimu itu, ialah putra si Yusu Tok, betul tidak sambil mengerget mawokau menjawab, betul tapi saat ini di mana beradanya putra si Yusu Tok, apakah kau tahu selagi mawokau melenggong, segera Kong Yewohyo melanjutkan, saat ini dia mungkin berada di daerah Kang Lam, bisa jadi jauh di luar perbatasan utara sana, atau bukan mustahil bersembunyi di tengah semak pohon di kegelapan sekitar rumah berhala ini, seketik air muka mawokau berubah hebat, kembali ia berbangkit, di bawah cahaya lilin kelihatan pucat mukanya, mawokau benar-benar sudah serupa burung yang ketakutan bila mendengar suara jepretan pelinteng, asalkan mendengar putra si Yusu Tok disebut, seketika hati berdebar dan bingung, Kong Yewohyo menatap tajam muka mawokau, katanya pula dengan pelahan, tahu pihak sendiri dan kenal kekuatan lawan barulah seratus kali bertempur seratus kali menang, inilah ajaran siasat perang yang dikenal oleh siapapun, bila mawokau ingin memenangkan perang tanding ini, tentu perlu kau temukan dulu di mana jejak putra si Yusu Tok, betul tidak betul, sahut mawokau kaku, Kong Yewohyo tersenyum, kawanku liang si Yusu ini mempunyai matlah, pelingah di segenap pelosok negeri, kecuali dia mungkin tiada orang lain yang mampu menemukan jejak orang si Yusu, bila mana mawokau mau bergabung denganku mengingat diriku tentu liang si Yusu mau berusaha mencari di mana beradanya putra orang si Yusu itu, dan inilah keuntungan ketiga bagimu, mawokau duduk bersandar di kursinya dan berkata, betul, inilah keuntungan ketiga, berulang ia menyatakan betul, tapi makin lama makin lirih, air mukanya juga semakin kalem. Dengan sendirinya Kong Yewohyo tahu hati orang sudah mulai goyah, segera ia berkata pula dengan tertawa, tapi bila antara kita terjadi keretakan, jelas lebih banyak ruginya, rugi dalam hal apa mawokau coba bertanya pula. Jika tidak ada kesepakatan di antara kita, tentu orang si Yusu itulah yang akan kuajak bersekutu, lantas bagaimana akibatnya, ku kira tanpa ku ceritakan pasti juga mawokau sudah tahu sendiri, mendadak wajah mawokau berubah beringas, teriaknya, jika demikian, memangnya kau kira dapat kau pergi begitu saja. Kong Yewohyo menengadah dan tertawa, umpama kami tidak mampu menerobos keluar dari sini, tidak lebih dari tiga hari setiap tindak tanduk mawokau, mawokau pasti juga akan sampai di telinga orang sisiu, selanjutnya dimanapun mawokau bercokol tetap akan diketahui olehnya, apalagi hei hei, umpama mawokau ingin menahan kami di sini, ku kira juga bukan pekerjaan gampang, sampai di sini ia lantas berpaling dan bertanya kepada Liang Xiangjin. Betul tidak? Liang Sichu tanpa memperlihatkan sesuatu emosi Liang Xiangjin menjawab, betul, waktu Kong Yewohyo berpaling kembali, dilihatnya mawokau berduduk lemas di kursinya dengan kulit muka berkerut-kerut, segera ia berkata pula, maka ku harapkan mawokau memberi-memberi apa bentak mawokau mendadak. Maksudku, sebelum persatuan kita terlaksana, perlu ku minta dulu pembagian setengah kekuatan manusia dan benda dari mawokau, selain itu juga ingin ku ketahui termasuk siapa-siapa saja orang yang ikut dalam sumpah potong jari yang kau tetapkan ini, lantas bagaimana setelah persekutuan kita terlaksana tanya mawokau. Tentu saja pembagian wilayah kekuasaan secara tegas seperti apa yang ku katakan tadi, mawokau di daerah selatan sungai dan kami di utara, kedua pihak bahu-membahu dan saling membantu bila perlu, alangkah serakahnya hosyo ini teriak mawokau sambil mengebrak meja. Hektomekar, memangnya kenapa jengekong Yewoh, daerah Kanglam jauh lebih menguntungkan daripada daerah utara, jika ku berikan kekuasaan Kanglam padamu, memangnya belum memuaskanmu, gemertu gigi mawokau dan mengepal tinjunya erat-erat, sejenak kemudian dia berteriak pula, dan apalagi kehendakmu yang lain Kong Yewoh tersenyum licik, ucapnya, ingin ku tahu dulu apakah mawokau sudah menerima syaratku yang pertama hektomekar, kau kira aku sudah terima jengek mawokau. Mengingat keuntungan kedua pihak, tentu saja akan mawosicu terima, ujar Kong Yewoh dengan tertawa. Lalu sambungnya, tentang permintaanku yang kedua menjadi jauh lebih sederhana. Bahwa bila antara kita sudah ada persekutuan, dengan sendirinya akan ku beritahukan asal usulku, jadi untuk menceritakan asal usulmu itu juga merupakan suatu syarat jengek mawokau. Haha, betul, seru Kong Yewoh. Dan apa yang kau minta teriak mawokau dengan gusar? Minta sebuah kepala manusia, ucap Kong Yewoh dengan tenang. Serentak mawokau mengebrak meja lagi sambil berbangkit, dengan meringas siatanya, kepala siapa Kong Yewoh tersenyum, pelahan ia menggeser ke depan tabir dan berdiri di situ, ia menyapu pandang sekejap dengan sinar matanya yang tajam, air mukanya berubah menjadi kelam penuh nafsu membunuh. Lengcoa mawokau juga siap tempur, mau bunki berdiri di belakangnya dengan wajah pucat sambil memandang Kong Yewoh dengan dingin. Aoyang bing dan tipeng saling pandang dengan perasaan ngeri. Wiimsem kiat berdiri berjajar dengan hati sama kebat kebit, terutama sinar matu chia tonghong tampak gemerdek memperlihatkan rasa was-was, semua orang sama bertanya di dalam hati, kepala siapakah yang dikehendaki Hwoh tersenyum ini terlihat Kong Yewoh tersenyum melirik sekejap setiap orang yang berada di situ, lalu berucap dengan suara berat, sebelum cukur rambut, jelek dua diriku juga punya nama di dunia kangong. Sayangnya aku telah salah mengambil istri perempuan jalang, diam-diam perempuan celaka itu bergendakan dengan lelaki lain, dia membuat malu padaku, bahkan mengakibatkan aku. Dihina oleh siutok tergerak hati mau kau, tercetus pertanyaannya, hah, jangan-jangan anda ini boi cian tiokok bingkong Yewoh siu menengadah dan terbahak, ya, memang betul jadi musuhmu yang akan kau titik belum lanjut ucapan mau kau, serem tak Kong Yewoh melompat maju. Pada detik itu juga air muka Chia Tong Hang juga berubah mendadak, cepat ia menggeser dan melayang ke arah pintu sebelah sana. Lari kemana bentak Kong Yewoh siu sambil memburu maju, secepat kilat kedua tangan menghantam punggung Chia Tong Hang. Kung Fu Chia Tong Hang juga tidak rendah, dengan jurus Taito Bong Goat atau mengangkat kepala memandang rembulan, ia berpaling sambil menangkis, berbareng sebelah tangan lain balas menutup perut Kong Yewoh. Chia Tong Hang adalah ahli tiang hiat, meski belum sempat digunakan senjata andalannya, yaitu sepasang boan keantip, potlot baja, namun tutupkan jarinya cukup keras dan jitu, bila kena pasti binasa. Mendadak Kong Yewoh bersuit sambil berputar, dengan gerakan yang tak terduga serangannya berubah, dari menghantam berubah menjadi mencengkram. Sungguh jurus serangan yang liai, sebelum Chia Tong Hang tahu apa yang terjadi, krek, terdengar suara tulang patah, Chia Tong Hang menjerit ngeri dan jatuh kelenger. Ternyata kedua pergelangan tangannya telah dipatahkan pleh Kong Yewoh siu. Malahan Kong Yewoh lantas menambai sekali tendang sehingga kena dagunya, di tengah cahaya lilin yang bergoyang Kong Yewoh sudah berdiri tegak. Kedua orang hanya bergebrak dua jurus dan cuma berlangsung dalam sekejap saja, setelah Chia Tong Hang menggeletak semua orang masih berdiri melongo. Semuanya kejut dan sangsi, sebab tidak tahu sesungguhnya ada permusuhan apa di antara Kong Yewoh siu dan Chia Tong Hang. Demi melihat saudara angkatnya roboh, serentak utibun dan Pang Kin lantas menubruk maju. Pang Kin melolos pedangnya dan membentak, selamanya kami tidak ada permusuhan apapun denganmu, mengapa kau turun tangan sekeji ini kepada saudara kami? Bayarnya wajite kami teriak utibun, kontan telapak tangan besi lantas menghatam. Tapi maokau lantas membentak? Berhenti. Akan ku tanya dia lebih dulu, utibun dan Pang Kin tidak berani bergerak lagi melainkan cuma mendelik kepada Kong Yewoh siu. Hektometer, kau mau tanya apa jengek Kong Yewoh? Maokau menyeringai, katanya, kau tahu Imsen Kiat sudah bersumpah setia padaku, sekarang kau berani mencederai salah seorang di antaranya di depanku, memangnya sengaja kau pamer kekuatan di sini setelah kita sepakat untuk bersekutu, anak buahmu sama juga dengan anak buahku, jika pimpinan ada permusuhan dengan anak buahnya, mengapa tidak boleh kubunuh dia? memangnya ada permusuhan apa antara kalian tanya maokau. Cia Tong Hang inilah yang telah menghancurkan rumah tanggaku 17 tahun yang lampau, mengapa tidak boleh kubunuh dia? teriak Kong Yewoh dengan penuh dendam. Semua orang sama melengat, betapapun utibun dan Pang Kin tidak dapat ikut campur lagi, soalnya mengenai perzinahan dengan istri orang, hal ini merupakan pantangan besar orang persilatan, dengan alasan apapun tak dapat diampuni. maokau melenggong sejenak, ia duduk kembali, lalu berkata, dan apalagi perkataanmu yang ketiga sebelum ku katakan soal ketiga ini, hendaknya mendadak Kong Yewoh menuding utibun dan Pang Kin berdua dan membentak, sekarang juga maosicu tangkap kedua orang ini, serentak utibun dan Pang Kin menyurut mundur. Sedangkan maokau lantas tanya, sebab apa dengan sendirinya ada alasanku, tangkap saja dulu kata Kong Yewoh. Selagi maokau merasa ragu, sekonyong dua sinar pedang berkelebat dan cahaya lilin sama padam, secepat kilap Pang Kin telah mengayun pedangnya dan sekali tabas memadamkan api lilin. Berbareng utibun lantas membentak, orang Simao, engkau orang yang tidak dapat dipercaya, tiada gunanya kami tinggal lebih lama di sini, selama tinggal hektometer, dapatkah kau pergi jengek Kong Yewoh? Dalam kegelapan segera terdengar suara belang. Sekali, dua orang telah adu pukulan. Sekonyong-konyong cahaya api berkelebat, tertampak yu cilok sin tu liang siang jin telah menyalakan lilin dan berdiri di pojok sana dengan tersenyum. Di sebelah lan utibun dan Kong Yewoh sudah saling ngebrak beberapa jurus, pukulan utibun sangat dasyat, memang tidak malu berjuluk telapak tangan besi. Coba beradu tangan lagi sekali jengek Kong Yewoh. Kembali terdengar belang yang lebih keras, empat telapak tangan utibun dan Kong Yewoh beradu, utibun menyurut mundur beberapa langkah dengan tergeliat, mendadak ia berteriak dan tumpah darah terus roboh di samping meja sembahyang. Tempayan tembaga ikut teraih dan tumpah, darah dan jari berserakan di lantai. Dengan pedang terhunus pangkin berdiri di pojok sana dengan pandangan yang jari. Lekas menyerah, pengkhianat bentak mau kau. Tubuh pangkin tampak gemetar, pedang pun hampir terlepas. Biarpun tinggi kepandainya, berada di bawah pengawasan tokoh-tokoh kelas tinggi sebanyak ini, mau tak mau ia ketakutan. Dengan suara bengis Kong Yewoh lantas berkata, Cia Tong Hang merasa diselamatkan oleh Siutok, tidak nanti dia setia kepada maokau, kalian berdua adalah saudara angkat orang sucia, tentu juga kalian bukan manusia baik-baik, ia berhenti sejenak, nafsu membunuhnya tampak berkobar, katanya pula, melanggar sumpah dan berhianat harus dihukau mati, tapi bila kau mau mengaku atas suruhan siapa kalian menyelundup ke sini, mungkin mao tai hiya akan mengampuni jiwamu. Dengan suara lantang pangkin coba membantah, kami bertiga mestinya ingin mengabdi kepada mao to aku, tapi lantaran jiko kami kau bunuh, terpaksa kami membelahnya, sama sekali tidak ada maksud hianat kami, apalagi disuruh orang, hektometer, apa betul jengekong? Yewoh sembari bersuara, pelahan ia melangkah maju mendekati pangkin. Muka pangkin menjadi pucat, ucapnya dengan rada keder, sudah tentu benar. Ada permusuhan apa antara jiko kami dengan siutok dan dirimu, sama sekali kami tidak tahu menahu, biarpun kau bunuh diriku juga tetap ini saja yang dapat ku katakan, dalam pada itu utibun sudah mulai siuman, dengan terengah iap pun bicara, mao to aku, dengan sesungguh hati kami ingin-ingin bekerja bagimu, tapi jika kera demikian engkau memperlakukan orang, siapa pula yang mau bergabung denganmu? Sejak tadi awi yang bing dan tipeng berdiri kaku di samping, mendadak tipeng ikut bicara, suhu, tampaknya mereka bertiga memang sungguh-sungguh ingin bekerja setia kepada suhu, menurut pendapat tecu sebenarnya tidak ada persoalan di antara mereka, harap suhu jangan percaya kepada ocehan orang luar, betapapun hati mau kau tergerak juga, namun dia tetap merasa ragu, sejenak kemudian barulah ia berkata, ya, ku tahu, kalian bundur saja, Kong Yew lantas mendengus, ku beri nasihat dengan care baik, sekarang terserah mao si cu bagaimana akan bertindak, nasihat baik apa, seru pangkin mendadak, soalnya jika kami sudah kau bunuh, kau khawatir kami akan menuntut balas dan ingin membabat rumput sampai akarnya, maka hendak kau binasakan juga kami, apakah tamu bentak Kong Yew dengan murka dan segera hendak menerjangnya, tapi mao kau lantas mencegah, nanti dulu, tai su lebih baik salah bunuh 10 orang daripada tersisa seorang yang akan mendatangkan bibit bencana di kemudian hari, bila mao si cu tidak turut nasihatku, kelak engkau pasti akan menyesal sendiri, ujar Kong Yew. Tiba-tiba tipeng mendengus, engkau dijanjikan kekuasaan setengah negeri ini dan belum lagi puas, memangnya hendak kau bikin lagi suhu dikhianati setiap pengikutnya supaya engkau dapat mengangkangi dunia ini tutup mulut, pengjiben tak mau kau. Lalu ia berpaling dan berkata kepada Kong Yew, persoalan anggota kami sendiri boleh dikesampingkan dulu, sekarang silakan tai su menjelaskan dulu permintaanmu yang ketiga.